Hai halo assalamualaikum jumpa kembali dengan Mami kali ini Mami membagikan resep ginger cookies atau kue jahe tentu saja disertai dengan tips supaya hasil panggangannya bagus yuk begitu video Mami sampai habis bahan yang perlu dipersiapkan adalah 300 gram terigu 120 gram margarin 100 gram gula palem 40 gram gula pasir 2 butir kuning telur 1 sendok teh pala bubuk 1 sendok teh jahe bubuk bahan untuk hiasannya adalah 100 gram gula halus 1 butir putih telur dan setengah butir jeruk nipis sekarang kita masuk ke tahap pembuatannya campurkan margarin dengan gula palem dan gula pasir kemudian kocok sampai tercampur rata saja setelah margarin dan gulanya tercampur rata kemudian kita masukkan satu butir kuning telur terlebih dahulu dan kembali kita kocok setelah satu butir kuning telur tercampur rata baru kita masukkan satu butir kuning telur lainnya dan kembali kita kocok yang perlu kita perhatikan dalam membuat adonan kue kering adalah jangan mengocok adonan terlalu lama untuk menghindari adonan melebar ketika dipanggang di wadah lain kita campurkan terigu dengan pala bubuk dan jahe bubuk kita aduk rata terlebih dahulu dan kemudian kita sisihkan dan ini adalah adonan margarin gula dan telur yang sudah selesai kita kocok teksturnya seperti ini tidak usah sampai terlalu mengembang nah kemudian kita campurkan terigu sambil kita saring secara bertahap supaya hasil dari kukisnya lembut dan halus kita aduk adonan cukup menggunakan spatula atau sendok kayu saja lakukan sampai terigunya habis dan adonannya menjadi kalis tidak menempel di tangan dan dapat dipulung seperti ini selanjutnya kita masuk ke tahap pencetakannya siapkan lembar plastik seperti ini kemudian letakkan adonan di atasnya ratakan terlebih dahulu dan tutup dengan lembar plastik lainnya kemudian kita gilas untuk ketebalannya sesuaikan saja dengan selera kalian yang terpenting jangan terlalu tipis dan juga jangan terlalu tebal nah setelah selesai kita gilas kita buka lembar plastiknya mami telah menyiapkan cetakan ginger cookies bentuk orang seperti ini tetapi jika kalian tidak punya kalian dapat menggunakan cetakan bentuk lainnya jangan lupa ketika mencetaknya sedikit goyang-goyangkan ini maksudnya supaya adonannya nanti mudah dilepas cukup kita tekan bagian bawahnya dan kita ambil seperti ini kemudian kita letakkan di atas loyang yang tentu saja sudah diolesi dengan margarine terlebih dahulu untuk sisa adonannya dapat kita gilas dan kita cetak kembali di tahap ini kita sudah memanaskan oven di suhu 170 derajat celcius kemudian kita panggang cookiesnya cukup 5 sampai 7 menit saja salah satu kerumitan dalam memanggang ginger cookies adalah kue jenis ini mudah sekali kosong walaupun kita hanya sebentar memanggangnya karena ada kandungan gula palem di dalamnya oleh karena itu ketika kita panggang dan sudah terlihat bagian pinggirnya berwarna kuning kecoklatan keluarkan saja dari oven dan biarkan cookies tetap berada di atas loyang sampai adonannya menjadi dingin dan keras dengan sendirinya nah dengan cara seperti itu kita akan menghasilkan ginger cookies dengan hasil panggangan yang bagus ketika sudah dingin cookies ini sangat mudah kita lepaskan dari loyang ginger cookies ini dapat kita langsung sajikan seperti ini saja tetapi dapat juga kita hias bagian atasnya dengan hiasan gula nah sekarang kita masuk ke bagian pembuatan adonan gula hiasannya kocok terlebih dahulu satu butir putih telur sampai berbusa setelah berbusa banyak dan terlihat kaku seperti ini kita campurkan ke dalamnya gula halus dan setengah butir jeruk nipis setengah butir jeruk nipis ini setara dengan satu sendok makan air jeruk nipis kemudian kembali kita kocok sampai tercampur rata setelah selesai kita kocok teksturnya akan menjadi seperti ini selanjutnya bagi menjadi tiga bagian yang sama banyaknya dan beri pewarna untuk warnanya terserah menurut selera kalian saja dan masukkan ke dalam kantong plastik segitiga kalian dapat menghias kukisnya menurut selera kreasi kalian saja nah Mami menghias kukisnya seperti ini memang dibutuhkan kesabaran ya selesai kita hias kemudian kita letakkan terlebih dahulu kita tunggu sampai gula hiasnya mengering nah ini adalah kukis yang gula hiasnya sudah mengering memang membutuhkan waktu yang sedikit lama ya nah kemudian kita lihat bagian dalamnya walaupun bagian belakangnya tidak gosong tetapi bagian dalamnya tetap matang setelah semuanya sudah selesai kita hias dan gulanya mengering dapat kita masukkan ke dalam stopless terlihat lucu sekali bukan anak-anak pasti suka nah ginger kukis ini biasanya disajikan dan sebagai sajian khas di hari natal dan tahun baru oke terima kasih untuk kalian yang sudah lihat video Mami sampai habis yang sudah subscribe Mami ucapkan juga banyak terima kasih yang belum subscribe Mami tunggu subscribenya wassalamualaikum bye 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 Terima kasih telah menonton!